Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Nah, seperti biasa-biasa-biasanya, dalam kesempatan kali ini, Sisa Seis akan memberikan kembali beberapa game Android Offline terbaru yang telah meluncur beberapa waktu belakangan ini Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Langsung saja, ini dia 7 game Android Offline terbaru di tahun 2021, episode 4, versi Sisa Seis Spongebob Battle of Bikini Bottom Nah, seperti yang kita janjikan di tip komunitas seminggu lalu, akhirnya, salah satu game Spongebob Remastered dikansel dan PC ini telah diporting secara resmi menuju Android dan bisa dimainkan secara offline dan lancar Mengusung sebuah game petualangan yang masih sama dalam versi aslinya, mekanisme gameplaynya tidak jauh berbeda Spongebob Patrick dan Sandy bisa kamu mainkan saat bertualang Untuk kisah yang dihadirkannya, kamu akan ditugaskan untuk memberantas kejahatan yang dibuat oleh Flankton di kota Bikini Bottom dengan serangkaian level dan misi yang harus diselesaikan Akan terdapat peningkatan yang lebih baik dalam unsur environment serta visual grafis yang dihadirkannya Kamu akan disuguhkan dengan sebuah game Android yang sangat kompleks dan jarang sekali ditemui Untuk mekanisme kontrolnya dihadirkan dengan masih sama, kamu bisa meloncat-loncat, melancarkan serangan yang dibuat dengan tombol di pad yang cukup baik Nah, dengan penyediaan yang kompleks tanpa banyak kenala untuk dimainkan, game Spongebob terbaru di Android ini sangat terbaik sekali untuk dimainkan Last Rain Last Rain merupakan sebuah game offline petualangan kemali yang dibesut oleh perusahaan dari negeri beruang putih Untuk dikatakan sebuah game petualangan, mungkin tidak terlalu tepat untuk game yang satu ini Dikarenakan game ini menyajikan permainan dengan mekanisme game layaknya game casual runner serta juga minim fitur di dalamnya Seperti yang saya ketahui dalam deskripsi playstore-nya, tujuan utama yang harus diraih player dalam game ini Adalah bertualang menemukan ayah dari sang karakter utama yang tiba-tiba hilang di sebuah lokasi terkutuk Player akan ditantang untuk berlari-lari dari kejaran para monster dan makhluk berbahaya Konsep gameplay-nya diadirkan dengan prespektif top dan view, disertai kontrol analog untuk bergerak dan tombol center untuk menerangi jalan Nah, hanya saja dengan infonya yang minim dalam permainan, player tidak akan menemukan sepatah atau sekalimat pun di dalam gamenya Serta juga tidak ada objektif yang jelas di mana player untuk menemukan jalan atau guna membantu permainan Legal Hacker Legal Hacker merupakan sebuah game premium casual style yang cukup mendegangkan namun adiktif sekali saat dimainkan Di sebuah dunia yang penuh dengan hoax dan disinformasi dari perusahaan surat kabar lokal Di game ini kemukan berperan menjadi seorang hacker profesional yang menyelinap menuju sebuah perusahaan untuk menghapus semua data disinformasi dari perusahaan tersebut Sistem hacking yang diadirkannya sangat mudah dan tidak rumit Kalian hanya perlu berhati-hati terhadap para penjaga yang berpatroli dan ditugaskan untuk mencari PC untuk meretasnya Mekanisme gamenya diadirkan dengan konsep top dan view kembali, disertai beberapa kontrol analog dan d-pad yang cukup responsif dan mudah Ia jadilah seorang hacker yang baik dan hapus semua hoax dan omong kosong dalam perusahaan buruk ini Fat Football Run Fat Football Run merupakan sebuah game kasual arkad seru yang bikin ketagihan kemali untuk dimainkan Game ini menawarkan sebuah permainan yang simpel dan mudah sekali untuk dicoba Dalam gamenya kemukan menjadi orang gila gendut yang tiba-tiba menerobos sebuah pertandingan sepak bola Kalian akan ditantang untuk menghancurkan pertandingan ini dengan cara mencetak gol, menubruk para pemain lain, dan lain sebagainya Tidak, semudah yang dikira, player juga akan dihadang dan dikejar oleh para panitia saat berlari-lari Mekanisme gameplaynya, kalian bisa memahaminya dengan beberapa tutorial di awal permainan Tidak akan mudah bosan juga, nantinya player bisa menikmati beragam fitur unik lainnya Seperti beragam power-ups dalam permainan, power-ups yang bisa dibeli, dan fitur konsumisasi Ya, dengan sejajan sederhana namun memberikan gameplay yang adiktif Game ini sangat ketagihan sekali untuk dimainkan Drag Racing Underground City Racer Drag Racing merupakan sebuah game balap offline yang keren Dimana sejajan gameplay serta grafisnya disajikan dengan baik dan sangat playable sekali untuk dimainkan Nah, jika kamu pernah memainkan game mode drag dalam Need for Speed Most 1T di PS2 Game ini memiliki mekanisme game yang cukup sama namun lebih laluasa Kalian akan berbalap dalam sebuah track yang cukup panjang Dan ditugaskan untuk berbalap dengan mekanik kontrol transmisi manual Jenis balapan yang diderikannya pun tidak hanya dalam balapan drag 1 vs 1 Player juga akan ditantang dengan beragam balapan yang memiliki objektif berbeda Seperti balapan Speed Trap Drag, Drag Race dengan 3 musuh, dan lain sejenisnya Serta juga musuh atau AI yang kamu lawan dibuat dengan cukup profesional Yang rasanya sangat susah juga untuk dikalahkan Akan disajikan juga beragam mode yang bisa kamu coba Seperti karir, quick drag, multiplayer, dan bersama teman dalam fitur online Overall, dengan grafis yang baik serta gameplay yang kompleks Game terbaru ini cukup seru dan wajib untuk kalian mainkan Double Clutch 2 Double Clutch 2 merupakan sebuah game offline olahraga terbaru Yang merupakan juga sebuah game basket ringan dan sederhana Harus kalian tahu, game ini masih dalam tahap akses awal Jadi dalam permainannya masih belum sempurna untuk dimainkan Namun meski begitu, seperti yang sudah saya coba Game ini menampilkan game olahraga yang cukup menjanjikan untuk sebuah game ringan Grafis serta gameplaynya dihadirkan dan dirancang dengan cukup sederhana Namun menampilkan permainan yang semut dan optimal sekali Tidak ada banyak mode dan fitur yang dihadirkan Dalam game ini, kalian bisa memainkan mode turnamen Dengan memilih salah satu dari delapan tim yang disiapkan Yang dimana setiap tim memiliki statistik yang berbeda Jadi pilihlah tim yang sesuai dengan jenis permainan kalian Ya, meskipun masih tahap akses awal dan masih kurang sempurna Namun semoga saja, game ini nantinya menampilkan game olahraga yang baik dan bagus untuk dimainkan Project Racer Nah, game offline terbaru yang terakhir ini Merupakan sebuah game yang sangat berkualitas dan sedang memasuki tahap beta test Seperti yang bisa kalian lihat dalam gameplaynya Game ini menyeguhkan game balap yang sangat sempurna Dan bisa dikatakan sebagai sebuah game Racing Next game di Android Untuk tahap beta test ini, kalian bisa memainkan game ini secara offline Dengan mengikuti balapan-balapan layaknya game Grand Turismo Kalian akan berbalap di sebuah track layaknya MotoGP Dengan kualitas grafis tinggi dan environment realistis Disajikan juga beragam mobil-mobil sport yang sangat keren dan dibuat dengan nyata Nah, untuk mekanisme gameplaynya dibangun dengan baik juga Dengan fitur kontrol yang banyak dan bervariasi Ya, untuk sebuah game tahap beta test Game ini benar-benar sangat menyajikan dan wajib ditunggu oleh para gamers di Android Oke, cukup sekian Itulah 7 game Android Open terbaru di tahun 2021 episode 4 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe agar kalian tidak ketinggalan Seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.